Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel Guru Geographic Berhubung banyak yang request mengenai pembahasan soal simulasi Jadi saya coba cari-cari materi ya Supaya memberikan sedikit gambaran mengenai kunci jawabannya Oke Ini soal yang saya akan bahas soal yang tentang index gini Silahkan boleh dicek dulu soalnya kalau dapat screenshotnya silahkan ya Sambil dilihat Soalnya kan kurang lebih kayak gini ya Ada data kurva ini ya kayak yang jelim banget gitu ya Kemudian ada ini apa namanya Indikator keterangan ya Ini ada rumusnya tabel lagi gitu kan Ini pertanyaannya ditanya indeks koefisien gini ya 1 0 0 1 0 0 kemaskian gitu ya Nah gimana cara menjawabnya ini banyak yang bingung Saya juga pertama kali bingung Gimana cara jawabnya gitu Setelah dicari-cari Akhirnya dapat pencerahan Jadi Saya akan coba bahas tapi dari konsepnya dulu ya Supaya kamu paham Ini kan materi kependudukan indeks gini Gini ratio atau indeks gini Indeks gini itu dikemukakan oleh Asal Italia ya Ini gitu namanya ya Apa gini gitu ya Itu suatu ukuran kemerataan yang dihitung dengan Membandingkan luas antara diagonal dan kurva Lorenz yang lain Dibagi luas gitu ya di bawah diagonal yang ini Jadi yang bagian ini dibagi yang ini Itu kasarnya Nah ini perhitungan grafik ekonomi gitu Nah si kurva Indeks gini itu jadi pada dasarnya untuk mengukur ketimpangan pendapatan penduduk suatu daerah Apakah yang kaya-kaya banget Yang miskin-miskin banget gitu ya Jadi Pemerataan pendapatan itu merata atau sangat tidak merata gitu Data yang diperlukan apa Yang diperlukan itu jumlah rumah tangga Atau penduduk Kemudian atas rata Pendapatan dan pengeluaran rumah tangga Yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya Tadi kan ada kelasnya ya Di data ini Apa Ini ya Ini itu kelas pengeluaran gitu kan Kemudian Rumusnya apa Nah ini yang paling Limet gitu kan Sebetulnya yang depannya enggak satu dikurangi Indeks gini itu satu dikurangi Sigma Ya ini sigma rumusnya pengeluaran pendapatan dan lain-lain Dibagi 10 ribu Ini di epa keterangannya ya Kei persentase rumah tangga Atau penduduk pada kelas ke interval berapa Ii juga sama persentase kumulatif total pendapatan Atau pengeluaran sampai kelas ke i Berapa Nilai indeksnya 0 sampai 1 Jadi range Indeks gini itu 0 sampai 1 Dikatakan ketimpangan rendah Kalau indeksnya itu kurang dari 0,1 Kemudian dikatakan ketimpangan pendapatan Itu sudah Kalau 0,3 sampai 0,5 Kemudian kalau Dikatakan tinggi Indeks gini itu Kalau ya ketimpangannya 0,5 Lebih dari 0,5 Jadi antara 0 sampai 1 Sama dengan Menghitung human development index kan 0 sampai 1 Sama saja Jadi ini Indeks gini itu untuk melihat Merata atau tidaknya Distribusi pendapatan mungkin Kemudian Ini boleh dihafal Dan kita lanjut ke rumus Yang tadi kan Nah pasti banyak siswa itu memang bingung Ini gimana cara menghitungnya gitu kan Ada data, grafik, udah mumet ya Lier gitu kan Orang bahasa Sunda ngomongnya Nah gimana cara menghitungnya Ternyata setelah kita cari-cari Gak susah sih Jadi kita itu hanya diminta Untuk Mengobservasi data Kemudian mengklasifikasi data Mana yang penting Kemudian kita menyelesaikan Permasalahan itu dengan data yang tadi Gak sampai ngitung-ngitung Banyak-banyak semua yang dihitung-hitung Apa gitu ya Enggak Jadi kita hanya menghitung Ini 1 dikurangi sigma ini Nah ini kan yang masalah ini ya Banyak anak-anak ngitung ini semua Enggak Saya dapat di salah satu blog Silahkan cek Nah ini ya Ini orang DPS kali ya Jadi indeks gini tuh Ini bisa ada rumusnya dihitung Tadi kan sama Ini ada kelompok pengeluarannya Ya kan Ini ya Yang sebelah kiri Kemudian Ini hitungannya kan Jumlah penduduk Rata-rata pengeluaran Dan blablabla gitu ya Ini X-nya ini Y-nya Nah Ini kan Pokoknya Hitungannya udah ada lah gitu ya Oke Ketemu kan Si hasilnya Misalkan ini ya Si YK Blablabla itu kan 0,6 Nah disini juga sama Kan 0,801 Hasilnya kan Hasil dari sigma ini P1 kurangi P1 Berapa 2 Y1 ini Min 1 tambah Y Apa yang satu Itu ini Kita gak perlu hitung-hitung lagi Apa Jadi kita mendapatkan Datanya tuh ini Yang didapat 0,801 Coba kita balik lagi Terus gimana Nah ini kan Datanya ini ya 0,67 Yang kalau data ini Terus gimana Indeks gini ya Tinggal dikurangi aja Satu Kurangi Hasil ini tadi Ini kan Satu kurangi I17 ya kan Nah Nah ini ya Satu kurangi I17 tuh ini ya Jadi I kolom I Ini 17 kali Ini ya Nah jadi kita Tinggal sama aja Memasukkan tadi Karena ini rumpusnya Satu Dikurangi Koefisien gini Itu satu Dikurangi sigma P berapa Nah ini hasilnya 0,801 Satu kurangi 0,801 adalah 0,199 Ya kan Coba cek Gitu kan Nah jadi Memang Sebentar Ya Jadi memang Kita Untuk soal-soal KSNP ini Level Tipe ini Level literasi Bagaimana kita Mencari data Mengelompokkan data Dan Menyelesaikan Sebuah permasalahan Dari data yang Tepat Bukan menghitung Semuanya-semuanya Nah jadi Saya baru dapat Satu ini Yang ini Indeks gini Caranya Jadi tinggal Ini Satu dikurangi Sigma itu ini Hasilnya Kita tidak Autoraktik Ini Apa Rumus-rumus Di sini Enggak Hanya mencari Berarti ini Yang penting Kemudian rumus Yang ini Satu kurangi Ini Hasilnya 0,199 Berarti tadi Ketimpangannya Rendah Kalau Indeks rasio Gini Kurang dari 0,3 Berarti Ketimpangannya Rendah Nah gitu ya Anak-anak Jadi Ya seperti itu Memang kayak Menjebak Dan Seringkali kita Shock di awal Tapi Gak juga Jadi memang Kita harus Membiasakan diri aja Dan banyak berlatih Sama dengan Soal-soal yang lain juga Kayaknya Tipenya sama Kita hanya mencari aja Mana Mana data Angka yang dibutuhkan Bukan semuanya Perlu Jadi ada Nanti kan biasanya banyak Gak semuanya Dicari Yang pentingnya Mengklasifikasikan data Oke terima kasih Mohon maaf Kalau ada kesalahan Silahkan Didiskusikan aja Dengan teman Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton